Pedang ular mas. Kim Cho Akiambap ke-26 tamat. Maka juga ia mundur dengan mandi keringat dingin sebab ia ingat bagaimana besar ada bahaya yang mengancam dia barusan. Fang Liantek, Lopwee Seng dan Ciu Cun lantas mengepung dengan dibantu Putwo dan Putwi serta muridnya Ye Chin yang ke-4 dan ke-6. Mereka baru bergeberak, si imam baru geraki pedangnya lantas terdengar suara senjata beradu dan putus. Malah ada juga orang yang rubuh karena dupakan, hingga sebentar saja tinggal Fang Liantek dan Lopwee Seng yang masih sanggup melayani terus, karena mereka ini bisa kelit senjata mereka dari sesuatu tebasan. Setelah itu, dengan jumput sebatang pedang yang menggeletak di tanah, Lepas sekali mereka kena terdesak, sekonyong-konyong saja si imam lemparkan pedangnya ke udara, melihat ini Lopwee Seng terperanjat dan kaget tidak tahu ia, si imam hendak guna ilmu siluman apa. Kiam H.O. pun kaget tetapi ia masih sempat berseru. Awas, hanya ia telah terlambat, karena satu segera terdengar satu suara membeleduk, dadanya Pwee Seng kena kepalan si imam sampai dia mundur terjengkang rubuh numperah di tanah, si imam tertawa berkakakan. Kau andali kepandainmu yang tinggi jikalau aku gunai pedang untuk lukai padamu, tentu kau tidak puas demikian katanya. Sambil berkata demikian, imam ini tanggapi pedangnya yang turun jatuh menyusut mana kembali dia babat kutung pedangnya Pwee Piam H.O. Sedang dengan sikut kanannya itu, ia bentur iga kiri dari liantek, hingga dia ini merasakan sangat sakit, matanya sampai kabur. Sampai di situ, tidak ada lagi murid-murid Hoa Sante yang berani maju pula, menampak mana, si imam tertawa berkakakan, Lobok agulkan ilmu pedangnya tidak ada tandingannya di kolong langit ini ternyata murid-murid yang ia didik semua tidak punya guna sebagai mereka ini ia mengejek nah, kalau sebentar Chow Su kamu menanyakannya bilanglah bahwa Giyok Chin Chu telah datang berkunjung kepadanya. Kamu bilang juga, sebab Chow Su kamu jelek pengajarannya terhadap murid-muridnya sekarang aku hendak bawa pergi ketiga murid perempuannya ini, untuk aku yang didik terlebih jauh nanti tiga tahun kemudian, sesudah bosan aku memberi pengajaran kepada mereka, baru aku akan antar mereka pulang kepada Chow Su kamu itu. Sementara itu Hotek Siu Si Cerdik telah insyaf keadaan yang sangat berbahaya itu, ia insyaf liainya si imam, ia bisa terkamaksud jahat orang, maka disebelah memikiri daya untuk singkirkan diri, ia kata pada Seng Hei, lekas undang suhu, benar dugaan Ho Kau Chu, baru saja Seng Hei memutar tubuh, untuk lari pergi, si imam sudah bertindak ke arah dia. Tapi ia sudah berpikir maka papaki si imam sambil tertawa. Toti yang lihai sekali kepandaian kau, apakah getaran mulia dari Toti yang demikian ia memuji seraya menanya. Heran agaknya si imam melihat orang tertawa, sama sekali tidak nampak tanda-tanda takut maka ia lantas sawah si Ho Kau Chu, dari atas sampai ke bawah, hingga ia tihat tegas orang punya pipi merah dadu dan kedua kaki putih bersih bagaikan salju, mukanya ramai pun sungguh menggiurkan hatinya hingga tulang-tulangnya jadi lemas dengan tiba-tiba ia pun maju setindak. Aku ialah yang dipanggil Giyok Chin Chu, sahutnya sambil tertawa, kau sendiri, anak, apa namamu? Kau bilang, kepandaian kulihai, maka mari kau ikut aku pulang dengan perlahan-lahan aku nanti beri pengajaran kepadamu. Kau suka, bukan ah, nanti kamu dustakan aku. Hotek Siu tertawa pula dengan manis, apa nanti katamu bila kau menyangkal eh, siapa dustakan kau kata Giyok Chin Chu? Mari ikut aku kata-kata ini dibarengi dengan uluran tangan, guna pegang lengan orang untuk ditarik Hotek Siu mundur setindak. Tunggu dulu katanya sambil tertawa pula, aku hendak tunggu guruku, aku mesti tanya diadah hulu, boleh atau tidak aku turut padamu. Heto metertanda seru mengejek si imam, ikuti terus gurumu. Apakah faedahnya itu? Tidak lebih tidak kurang, kau cuma punyakan kepandaian seperti gurumu itu. Guru bakul nasi seperti itu tidak perlu kau perdulikan lagi dan ia tertawa terbahak-bahak. Tek Siu tidak jadi gusar. Kau tahu kepandaian guruku itu lihai, kata dia sambil bersenyum. Kalau suhu ketahui aku ikut kau, pasti dia tidak akan mau mengerti. Fang Liantek semua jadi sangat berkhawatir berbareng mendongkol tidakkah Santiongkun masih saja dipeluki si imam dan si nonasan itu tidak berdaya sama sekali? Kenapa perempuan ini yang tidak dikenal, yang mereka anggap mirip si luman, berlaku demikian geni terhadap si imam? Hai, imam busuk akhirnya tiam hao berteriak, hari ini aku akan adu jiwaku denganmu dengan bawa pedangnya. Bu Eng Chun bertindak maju, Giyok Chin Chu tidak menoleh untuk mentahkan si orang si Bu Wee. Aku nanti kasih lihat pula kepandaianku kepadamu, kata dia pada Hotek Siu. Nanti kau boleh bandingkan suhumu terlebih lihai daripada aku atau aku yang terlebih lihai daripada suhumu itu adalah sembari mengucap. Ia kelit dari satu tusukan kiam hao, untuk mana, ia cuma melirik, kemudian ia melanjuti berkata kepada si Juwita yang botol manis ini ilmu silat semacam yang dipunyakan dia ini, di dalam kalangan Hoa San Pei tentu dianggap sudah luar sekali. Akan tetapi kalau dia berhadapan dengan aku? Hektometer. Hektometer. Coba kau menghitung, mulai dari satu, sampai sepuluh. Dengan sepasang tanganku yang kosong, aku nanti rampas pedangnya meluap hafa amarah kiam hao karena ia sangat dihinakan tanpa bilang suatu apa ia menyerang pula dengan sengit dan hebat. Tidak pa, uti aku menghitung cepat sekali, bukankah Tek Siu tegasi sambil tertawa baik? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dan ia menghitung cepat luar biasa, hai kau licik sekali senyum Giyok Chin. Yang tahu orang menghitung seperti kilat saja, tapi kau lihat, justru itu, ujung pedangnya Kiam H.O.O. sedang menyambar pula, si imam megos tubuhnya minggir, menyusul mana, sebelah tangannya diulur panjang, entah bagaimana, tahu-tahu dua jari tangannya sudah ada di depan mat lebu. Kiam H.O.O. kaget sekali, hingga ia mengegos, cepat sekali, ia menangkis dengan tangan kairinya. Si imam tarik pulang serangannya, tangannya diputar sedikit. Untuk dipakai membentur lengan lawan, atau mana, Kiam H.O.O. rasa jari-jari tangannya gemetar dan kaku, hingga pedangnya lantas terlepas dari cekalannya, menyusul mana, si imam sambar pedangnya itu. Selama itu Hotek Siu baru menghitung sampai angka delapan. Giyok Chin Chu tertawa berkakakan, ia terus geser pedang ke tangan kirinya dengan dua jari terunjuk dan lengah, ia pegang ujung pedang itu untuk ditekuk, menyusul mana terdengar suara membeletok, segera ujung pedang patah, orang semua kaget sekarang orang lihat, pada lima jari tangannya ada sarung seperti bidal, yang ujungnya tajam sekali, akan tetapi walau demikian, kekuatan jari-jari tangannya itu langka sekali. Suara membentak itu segera terdengar saling susul, sebagai kesudahan dari mana, pedang itu kena dibikin patah jadi beberapa potong, habis itu, Giyok Chin Chu lemparkan gagang pedang berikut ujung pedang yang sudah jadi pendek itu, sembari berbuat demikian, ia keluarkan seruan panjang dan nyaring, dibarengi juga dengan terulurnya tangan kanannya, untuk cekal lengan teksiu, Ho Khao Chu sebenarnya lagi gunai siasat memperayal kejadian guna menunggu waktu, supaya gurunya keburu datang, maka diang diam ia sibuk juga menampak, sampai begitu jauh, Shin Chie masih belum juga muncul sekarang ia hendak dicekuk dalam keadaan terpaksa. Ia mesti lindungi diri tidak ada jalan lain yang angsurkan tangannya yang kiri untuk diantat kena tercekal si imam, Giyok Chin Chu sudah menduga dia bakal pegang tangan yang putih halus dan empuk, Maka bukan kepalang heran dan kagetnya apabila ia rasakan kena pegang barang keras dan dingin sifatnya, hingga sebat bagaikan dipagut tular, ia lepaskan segera cekalannya, ia tarik pulang tangannya berbareng dengan mana, ia awasi tangan si nona, dan berkelebatlah di depan matanya cahaya kuning emas, yang bagaikan kilat terus menyambar ke arah alisnya. Dan itulah sebuah gaetan emas yang ujungnya lancip dan tajam, Ho Kau Chu sudah lakukan serangannya secara sangat cepat, ialah begitu lekasi imam lepaskan cekalannya, ia hendak menggurat jidat orang, Giyok Chin Chu sangat lihai tetapi hampir saja ia rubuh sebagai korban kelicinan si nona, syukur untuknya, ia bisa dongakan kepalanya, hingga ia lolos dari bahaya, Hanya berbareng dengan itu, hidungnya mencium desilan bau harum, bau dari bisa. Tanpa merasa imam ini keluarkan keringat dingin, tapi ia tidak sempat melengat saja lagi sekali gaetan emas itu menyambarnya, hingga ia jadi gugup, ketika itu pedangnya sudah dimasuki ke dalam sarungnya di bebokongnya, Sedang tangannya yang kiri masih memeluki tubuhnya San Tiong Kun, ia jadi sangat repot, sebab selagi ia main mundur penyerangnya merangsak, hingga akhir-akhirnya ia lepaskan pukulannya dan tolak tubuhnya Tiong Kun berbareng mana ia mencelat mundur hingga ia jauh pisahkan diri, sedang pedangnya dapat ia hunus dengan segera, Ha, 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 ha dia tertawa besar aku tidak sangka kau mempunyai kelihayan sebagai ini. Baik, baik, mari kita mencoba-coba teksiu insyaf dia sudah menang di atas angin untuk sekejap saja, karena serangannya secara mendadak itu yang diulangi dan diulangi sebat luar biasa, Ia juga insyaf, kalau mesti berkelahi sungguhan, ia bukan tandingan imam luar biasa lihai ini. Akan tetapi keadaan sangat mengancam, ia terpaksa mesti melayani juga, ia tetap berlaku tenang, ia terus gunakan otaknya yang lincah, maka ia tertawa pula dengan manis, Boleh kita main-main tetapi janganlah kesungguhan katanya, kita main-main saja, cuma berkesatu akar diok cincu ada seorang ulung, ia sudah lantas curi gai nona ini, dia cantik sekali, gairahnya sangat menarik, akan tetapi orangnya licik, tangan kirinya itu tidak mengenal kasihan, tapi ia percaya kepandainya sendiri, maka ia tidak juri, baik katanya, Cuma kalau kau kalah, kau mesti turut aku Baik, jawab teksiu Lihat gaetan, benar saja, kata-kata disusul sama serangan dua tangan berbareng, dua-dua tangan yang merupakan gaetan Tidak lagi giyok cincu berani memandang enteng seperti tadi ia layani kiam hao beramai, ia berkelahi dengan hati-hati akan halau suatu tusukan atau gaetan Dengan begitu, mereka berdua jadi bertempur dengan seru Dwee kiam hao di lain pihak sedari siang siang memimpin bangun pada San Tiongkun, kemudian bersama yang lainnya mereka berdiri menonton pertandingan itu, yang katanya ada pertandingan untuk berkelakar, berguyon saja, kesudahannya, mereka jadi kagum dan tercengang Tadi mereka saksikan teksiu dengan gampang rubuhkan dua saudara Fang Pupo dan Putsui, mereka mau anggap itu disebabkan kepandaian dan pengalaman masih terlalu cetek dari engko dan adik itu Akan tetapi sekarang mereka dapat buktikan orang itu sungguh lihai, hoteksiu berkelahi dengan mengunjuki kelincahannya, tubuhnya tampak sangat enteng, sepasang gaetannya menyambar-nyambar hingga mirip dengan berkelebatnya cahaya kuning emas saja Sebab ia mesti keluarkan antara kepandaiannya untuk bisa layani imam yang sangat lihai itu, setelah kagum, kiam hao semua ingat tidak dapat mereka diam saja Mesti mereka bantui si nona, yang sekarang nyata ada di pihaknya, akan tetapi meski juga mereka mempunyai ringatan untuk membantu Mereka tidak dapat wujudkan itu, si nona dan imam bertempur dengan seru, pedang dan gaetan rapat sekali, hingga tidak ada lowongan buat mereka maju mengi satu ak Mereka juga insyaf, kepandaian mereka masih deda terlalu jauh untuk Dibandingi dengan kedua orang yang asik bertanding sambil berkelakar itu, pertandingan berjalan terus dengan keseruannya tak jadi berkurang Adalah selang tidak lama, suara nyaring terdengar lantas kelihatan gaetan emas dari si nona ke ditabas putus pedang mustika dari si imam Menyusul mana, teksiu kibaskan sebelah tangannya, lantas serupa senjata rahasia menyambar ke arah si imam Setelah perdengarkan satu suara, senjata itu buyar bagaimana asap merah dadu yang bersinar Hingga berpetalah ngomeng cantik dari si nona, menyusul sambaran senjata rahasia yang luar biasa itu Giyok Chin Chiu mencelat mundur sambil berseru Hai, kau dari ngergotok kau Kenapa kau bercampur baur di sini selagi Giyok Chin Chiu menegur dalam keheranan itu Chiu 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 berdua putui rabuh dengan tiba-tiba sebab mendadak saja mereka merasa kepala pusing dan macu kabur Sebab siuran bisa dari teksiu mengenai mereka yang berada di bawah angin Ho Kau Chiu sendiri hadapi si imam sambil tertawa Sekarang ini aku telah ubah penghidupanku dari sesat aku pindah ke pri kebenaran sahutnya Aku telah memasuki kaum Hoa San Pei Maka kau juga baiklah keluar dari jalanmu yang sesat Giyok Chin Chiu menyampok ke kiri dan ke kanan Angin dari sempokannya itu telah menghalau baunya bisa setelah mana tanpa bilang suatu apa Ia lompat maju seraya sebelah tangannya menyerang Serangan tangan itu mendatangkan suara angin Gerakan tubuh si imam juga mirip dengan Pei San Chiu Hei Ialah gerakan dari tubuhnya gunung untuk mengurut lautan Teksiu cuma tahu Giyok Chin Chiu lihai ilmu pedangnya Ia tidak tahu tangannya juga tidak kalah lihainya Maka juga ia kaget bukan kepalang kapan ia saksikan serangan musuh ini Sambil menjerit dalam hatinya Ia putar lengannya Dengan itu ia cabut cambuknya kat Dwee Pian Cambuk ekor kalajengking sambil miringkan tubuhnya Ia sambar lengan lawan untuk dililip Giyok Chin Chiu luas pengetahuannya sekarang pun tahu lawan dari Ngo Tokau Maka ia telah bisa duga cambuk lawan ini juga mesti ada bisanya Karena ini ia bisa berlaku waspada Sebenarnya hatinya pun sangat panas Ia berjumawa untuk kepandayanya Ia tidak sengka Sekarang satu wanita sanggup layani ia untuk banyak jurus Ia anggap wajahnya tidak bercahaya Karena itu tak mau ia mengantapkannya pusat tua Kapan cambuk sampai Ia tidak kasih lengannya dililit Sebaliknya dengan dua jari tangannya yang kiri jari terunjuk Dan tengah ia papaki untuk jemput ujung cambuk Dan selagi si nona tak kesampaian niatnya membetot dia Ujung pedangnya sudah menyambar ke arah muka orang Untuk jepit ujung cambuk ia tidak jari sebab ia pun memakai sarung jari Melihat percobaan gagal Hotek Siu terpaksa cepat-cepat lepaskan cambuknya itu untuk menyikir dari ujung pedang Ia mundur Sudahlah aku menyerah kalah Suka aku angkat kau jadi guru Kata dia sambil tertawa Sesudah mana ia mebekuk untuk berlutut Guna jalankan kehormatan Giyok Chin Chu juga tertawa Ia lemparkan cambuk lawan yang ia kena rampas Akan tetapi berbareng dengan itu Ia tampak suatu sinar hijau berkelebat menyambar ke arahnya hingga ia jadi heran Lekas-lekas ia mengibas dengan ujung bajunya yang gerombongan Tubuhnya sendiri juga mencelat mundur Sebagai kesudahan dari kebiasaan ujung baju itu Dengan menerbitkan suara Sejumlah jerum halus menyambar ke arah gerombolan rumput di samping mereka Nyatalah ho kau cu yang lihai tidak mau menyerah mentah-mentah Ia memberi hormat untuk menyerang dengan senjata rahasia Jarum hem si sia eng atau genggam pasir memanah bajangan Itulah senjata rahasia yang sangat lihai Siapa tahu Giyok Chin Chu lihai luar biasa Walaupun dibokong senjata demikian Masih ia bisa menangkis Menghindari diri dari malapetaka Tentu saja ia jadi penasaran karenanya Maka setelah jarum-jarum tidak lagi menyerang padanya Ia lompat maju guna melakukan pembalasan tubuhnya Mencelat bagaikan Garuda menyambar selama pertempuran hebat itu Akiyu terus menonton dari pinggiran ia memasang medel Tajam sekali, sebenarnya keras niatnya untuk membantui Teksiu Ia berkhawatir untuk itu kawan yang menghadapi musuh yang lihai ini Akan tetapi tak dapat ia memberikan bantuannya Sebab ia terhalang oleh luka lengannya Sekarang ia lihat serangan hebat itu Ia pun tampak air muka berubah dari Teksiu Terpaksa ia serang si imam dengan piau bambu ceng tiok piau Menyusul mana ia serukan kawannya Sambuti itulah pedang mustika Kim Cho Akyam Yang putrinya Kaisar Chong Cheng lemparkan kepada pemimpin Nigo Go Tokau Giyok Chin Chu tidak kena dicelakai oleh senjata rahasia Akiyu Dengan satu kibasan ia bisa singkirkan bahaya Tapi karena ini, serangannya jadi gagah Teksiu sendiri Setelah berkelit dari serangan berbahaya itu Sudah terus berlompat akan sambar pedang yang dilemparkan Akiyu kepadanya Dengan punyakan senjata mustika ini Ia mendahului menyerang pula kepada musuh Sedang dengan piau ia cegah lawan dului mendesak padanya Kembali keduanya bertempur Sibuk juga Giyok Chin Chu sebab desakan si Nona Maka dengan tangan kiri ia cabut kebutan huditinnya Akan dengan bantuan senjata ini bisa lawan musuh itu Sesudah bertarung pula beberapa jurus kembali Teksiu kena terdesak gautan atau tangan Kirinya ada lihai tidak demikian Tangan kanannya, meski juga ia mencekal pedang mustika Sebabnya ini adalah pedang bukannya Senjata pegangannya hingga tidak leluasa Ia menggunainya Melihat si Nona terancam bahaya Wee Tseng De Ramai paksa juga maju lagi Tetapi ketika ia disampok huditin pada pundaknya Ia merasakan sakit sampai ke tulang tuangnya Sebab kebutan itu bukan terbuat dari bulu Hanya dari kawat emas halus Coba dia bukannya telah cukup tinggi Ilmu silatnya pasti ia sudah rubuh karenanya Melihat keadaan itu Wee Tiam Ho teriakisan Tiongkun Lekas Undang Suhu dan Subo Subeh dan Susok Tiongkun insyaf pada ancaman bahaya Ia lantas putar tubuhnya untuk lari ke gua Tetapi begitu lekas ia putar tubuh Ia pun berteriak dengan kegerangan cutiang Lekas Lekas orang lagi berkelaki Tidak ada yang sempat akan menoleh Hanya menyusul teriakannya nonasan itu Segera terdengar suara yang keras dan nyaring Bagus Kiranya kau yang datang kemari Giyok Chin Chu menyembok beberapa kali Untuk mundurkan musuh Habis itu ia lompat mundur untuk Mengawasi ke arah dari mana datangnya Suara keras yang berpengaruh itu Hai, Suko Kiranya kau Adakah kau banyak baik demikian Suaranya yang dingin Yang sifatnya mengejek sekarang Semua orang dapat menoleh Maka mereka lihat itulah box yang tojin Yang baru sampai Imam ini mencekal papan catur Berikuf dua kotak bijinya Dia berdiri di belakang rombongan murid Hoa Sanpe itu Semua orang berhati lega Karena mereka tahu Imam ini sama lihainya dengan Chousu mereka Dia adalah sahabat Chousu mereka Tapi mereka dibikin tercengang Kapan mereka dengar si imam lihai Lawan mereka memanggil Suko Kanda Superguruan Kepada box yang tojin Semua mereka jadi tercengang Mau apa kau datang kemari box yang tanya dengan tenang Giyok Chin Chu terlawak Dari sikapnya itu Tidak saja ia tidak menghormat Suheng itu Dia pun nampaknya tidak jori sama sekali Malah kepada Suheng itu Ia tidak memberi hormat kau Tentu datang kemari untuk mencatur Aku sebaliknya untuk bekuk orang demikian Ada jawabnya Yang pendek dan dingin Terus saja ia tunjuk Ang Nyo Chu yang diam saja sejak tadi Kemudian menunjuk Tiong Kun bertiga Ia tambahkan dan sekalian Untuk terima tiga murid wanita Box yang tojin kerutkan alis Sudah lewat beberapa puluh tahun Apa tetap kau tidak dapat ubah perangainmu Katanya Hayo lekas kau berlalu dari gunung ini Hektometer begitu suara Seng Sute Dui U juga suhu tidak dapat urus aku Sekarang aku justru memusingkan kau Suko Bong Siang Tojin tidak guberis ejekan itu Coba kau pikir-pikir sendiri Katanya pula dengan sabar Selama tahun-tahun yang belakangan ini Sudah berapa banyak perbuatan buruk dan kejam yang kau lakukan Sebenarnya sudah setian lama Aku niat pergi ke Sintiang Untuk cari kau Giyok Chin Chu tertawa untuk kesetian kalinya Itulah bagus katanya secara menantang Memang kita berdua saudara sudah lama sekali Tidak pernah bertemu satu dengan satu lain Dan hari ini adalah nasihatku yang paling akhir Boks yang bilang Dengan kesabarannya yang luar biasa akan tetapi suaranya keren Jikalau kau tetap berbuat jahat dan tidak ubah itu Jangankah sesalkan yang suhengmu tidak kenal Kasihan lagi masih saja Giyok Chin Chu Seng Adi seperguruan tertawa dingin Sikapnya sangat menantang Seorang diri dengan sebatang malang melintang di kolong langit Jumawa Selama itu, belum pernah yang berani mengucap sepatah saja lerhadapku Pedangku, aku telah ini katanya dengan aku Dengar ada orang perkataan kurang ajar Ada sangkutan apakah di antara Hoa Sanpi dengan kau Maka kau labrak murid-murid orang ini Boks yang tojin masih mau menanya Jikalau nanti suheng bok jinceng pulang Apa aku mesti bilang kepadanya imam itu tertawa dengan ecekannya Sudah buat banyak tahun aku berdiam di Sinti yang katanya Selama itu siapakah yang tidak tahu bahwa aku telah bikin putus persaudaraan denganmu Kau sebut-sebut bok jinceng Heto meter lain orang boleh juri terhadapnya Tetapi aku giyok cincu, tidak Aku berani mendaki gunung Hoa San ini Itu artinya aku tidak taruh di hati satu kunyuk tua yang bertangan tujuh dan berkoki delapan Dengan kata kala kunyuk itu Giyok cincu menghina sangat pada bok jinceng yang seperti diketahui Bergelar patiu sianwan atau lutung sakti tangan delapan Bok siang tojin menghela nafas Dengan sedang ia angkat papan caturnya Jikalau tetap tidak dapat dihindarkan pertempuran di antara kita berdua Katanya, baiklah terpaksa aku tidak dapat pikirkan pula persaudaraan kita selama 30 tahun dulu Nah, kau majulah giyok cincu Tidak lantas majukan diri untuk sambutan tangan itu Guna tempur seng suheng Sebaliknya ia bersenyum Kau hendak lawan aku bertempur katanya Hektometer Coba lihat Ini apa ia merogoh ke dalam sakunya Akan kasih keluar sepotong pedang besi yang kecil Mungil terus ia angkat itu tinggi-tinggi di atas embon-embunannya Bok siang tojin awasi pedang besi itu dengan tajam Selang sekian lama Hingga wajahnya mendadak berubah menjadi pucat Putih seperti kertas Baik, baik, katanya kemudian tidaklah sia-sia kau keram dirimu di Sintian untuk banyak tahun Akhirnya kau dapatkan itu Giyok cincu tidak menjawab Tidak lagi ia bersenyum atau tertawa Hanya dengan romen bengis Dengan suara angker Dia berseru Bok siang Kau telah lihat pedang besi dari suhu Apakah kau masih tidak hendak berlutut Bok siang tidak menjawab Dia lantas letaki papan caturnya Kemudian dengan kera hormat sekali Ia menjurah ke arah Giyok cincu Untuk memberi hormat seraya Terus ia tekuk lutut semua orang Hoa sampai berdiri bengong Saking heran sedang tadinya mereka percaya Dengan datangnya imam ini Imam yang jahat itu bakal dapat diberi ajaran Mereka pun jadi berkhawatir Giyok cincu sudah lantas Angkat tangannya yang kiri Ia serangkan itu ke arah Bok siang tojin Desiran angin keras Membarengi serangan itu Bok siang tojin tidak menangkis Atau berkelit Ia malah berbalik badan Dan pasang bebokongnya Ia melainkan kumpulkan ambekannya Dengan suara keras Sampailah serangannya Giyok cincu mengenai dengan jitu Hingga bajunya Seng suheng hancur dan berterbangan Tubuhnya bergoyang sedikit Suatu tanda hebatnya serangan Walaupun demikian masih ini Imam berlutut saja Wajahnya Giyok cincu menjadi merah padam Rupanya ia malu atau penasaran Karena gagalnya serangannya itu Maka ia ulangi serangannya yang kedua kali Kali ini ia jadikan pundaknya Bok siang sebagai sasaran Serangan ini tidak mendatangkan suara Sebagai tadi Baju pun tidak sampai sobek Akan tetapi hebatnya bukan buatan Karena itu lakukan setelah pengerahan Hie Kang Apa yang dinamai tenaga ambekan Maka kali ini tubuhnya Boks yang ngusruk ke depan Segera ia muntahkan darah hidup Yang membasai batu besar di depannya Tidak ada perasaan kasihan dalam hatinya Giyok cincu Habis serangannya yang dasyat itu Lagi sekali ia angkat pula tangannya Mengulangi untuk yang ketiga kalinya Kali ini dia hendak hajar Batok kepalanya Suheng itu Akan tarik orang punya nyawa Orang-orang Hoa sampai menjadi kaget Lupa pada bahaya Bahwa sang imam lihai luar biasa Mereka keluarkan senjata rahasianya masing-masing Untuk dipakai menyerang tangannya imam itu Lompat kepada imam itu untuk peluk rangkul batang leher orang Guna alingi kepalanya dengan tubuhnya sendiri Suwon Putri ini berbuat demikian Karena ia tidak lihat lain jalan Walaupun pelbagai senjata rahasia Ia masih tidak menolong Giyok cincu kaget melihat sikapnya wanita muda itu Hingga ia batal melanjuti penyerangannya Sedang di lain pihak Ia segera dengar suara batuk-batuk di sebelah belakangnya Hingga lantas saja ia putar tubuh untuk menoeh Orang yang berbatuk-batuk itu ada seorang tua dengan dandanan Sebagai seorang sastra wanhotek siu yang lihai juga terkejut Tau-tau lihat orang tua itu muncul di antara mereka dan lantas berdiri di Sampingnya akiu Nyata sekali Orang ini mempunyai ilmu jentengkan tubuh yang luar biasa Sempurnanya ia tidak kenal orang tua ini Ia khawatir cuan putri nanti dibikin celaka Maka untuk menolong ia segera serang orang tua itu Pergi kau ia membentak membarangi serangannya itu Si orang tua geraki tangannya yang kiri Dengan tiba-tiba saja teksu merasakan dorongan yang keras kepada tubuhnya Tidak ampun lagi Kuda-kudanya gempur Di luar kehendaknya Ia terhuyung beberapa tindakan Akhirnya rubuh numperah di tanah Hingga ia jadi sangat malu Seluruh mukanya berubah menjadi merah Di lain pihak ketika ia menoleh kepada orang-orang hoasan Ia dapatkan mereka itu semua maju paikwi di depan si sastrawan tua itu Cuma Giyok Chin Chu dan tiga kawannya yang berdiri tegak Su Chou demikian teksu dengar suara orang-orang hoasan Maka baru sekarang ia menduga kepada petiu si anwan bok jin ccng Hingga ia jadi kaget berbareng khawatir Ia jengah Selaka Ia mengeluh ia hendak masuk dalam golongan hoasan pi di luar tahunya Ia serang Chou Su dari partai itu Itu adalah satu perbuatan sangat kurang ajar Selagi Giyok Chin Chu berdiam Akhir telah pimpin bangun pada bok siang tojin Imam ini berdiri sambil berpegangan kepada putrinya Kaisar Chong Cheng Ia coba jalankan napasnya dengan beraturan kendati demikian Ia masih terus mengeluarkan darah sedikit-sedikit dari mulutnya Bok jin ceng sendiri sudah lantas hadap Giyok Chin Chu Totiang Kau tentunya Giyok Chin Chu adanya Tanyanya Terhadap Su Heng sendiri kau turunkan tangan begini rupa Bagus Bagus Sekarang Totiang dengan beberapa potong dari tulang-tulangku yang sudah tua ini Suka atau layani kau main-main untuk beberapa jurus sabar Ia nampaknya Setelah sampai sebegitu jauh Pat Chu Sian Wan tidak ingin banyak omongkulah Langsung ia menantang Giyok Chin Chu tertawa Tak berkurang kejumawaannya Inilah juga maksud kedatanganku ke puncak hoasan ini Jawabnya secara menantang Aku ingin mendapatkan bukti Apakah aku-aku si Rasemuka Kemala atau si Lutung yang lebih sempurna Harasemuka Kemala adalah Giyok bin Mulya Dan dengan si Lutung dimaksudkan Pat Chu Sian Wan Ialah Bok Jin Cheng Semua orang hoasan pei kaget berbareng girang mendapatkan Chou Su Mereka hendak tempur imam yang sangat lihai itu Inilah ketikanya untuk mereka saksikan kepandainya su Chou itu Dalam seumur mereka inilah ketika yang paling baik Tadinya mereka cuma lihat su Chou itu memberi petunjuk-petunjuk saja Beda dari yang lain-lain adalah Lutwee Seng Biar bagaimana ia saksikan umur yang sudah lanjut sekali dari su Chou itu Sedang Giyok Chin Chu sedang tangguhnya Maka itu dia lantas kabur ke dalam gua Dengan niat panggui suhu dan subonya Tau kala ia sampai di dalam, di kamar batu Ia dapatkan sebelum masih Hichie dengan air mata berlinang-linang Dan romannya Kuchel sedang berdiri di depan pembaringan Di sana ia pun lihat subcnya Ketua guru dan Ang Seng Hei semua berdiri diam dengan wajah suram Malah subonya pun mengucurkan air mata Maka ia kaget tidak terkira Kecebah di antara pembaringan adalah Cheng-Ceng Mukanya hitam, kedua matanya celong Napasnya tinggal satu kali demi satu kali inilah yang membuat orang berduka sangat Hingga mereka ini tidak tahu atau tidak perdulikan Di luar langit hendak ambruk atau bumi bakalan amblas Sesungguhnya, Cheng-Ceng lagi menghadapi bahaya maut Tapi keadaan di luar sangat mengancam Maka pwee sentuh dekati gurunya Akan kasih tahu Suhu, imam di luar itu ada sangat lihai Sekarang sucowu sendiri yang hendak turun tangan untuk melayani dia Sin Chie dengar perkataannya keponakan murid Silo itu ia lantas ingat budi kebaikan gurunya Yang rawat dan didik ia sedari ia masih kecil Maka lantas ia ambil putusannya Ia pondong tubuhnya Ceng-Ceng kepada Uye Chin dan Kuye Chin si suami istri Ia terus berkata Mari kita keluar untuk mi satu ihat Terus ia bertindak cepat Mendahului yang lain Puee Seng lihat paman guru cilik itu memondong orang Gerakannya tidak nampak kesusu Akan tetapi buktinya ia dapatkan orang bertindak sangat pesat Melebihkan cepatnya ia ketika tadi ia lari masuk Maka ia kagum bukan main Begitu lekas orang sampai di gunung belakang Pertempuran baru saja hendak dimulai Bok Jin Cheng sudah berdiri berhadapan sama Giyok Chin Chu Pat Chu Sian Wan mencekal sebatang pedang panjang Giyok Bin Holi sebaliknya Di sebelahnya pedangnya di tangan kanan Terus Cekal kebutannya di tangan kiri Baru saja mereka selesai memberi hormat satu pada satu lain Suhu Suhu Sin Chiai berseru memanggil-manggil Suhu Biarkan Teo Chu saja yang layani dia Teo Chu adalah murid Dua-dua Bok Jin Cheng dan Giyok Chin Chu seperti tidak dengar teriakan itu Sebab mereka sedang memandang hebat satu pada satu lain Sebab dua-dua mengerti inilah saat runtuh atau berdirinya mereka masing-masing Melihat panggilannya tidak dapat jawaban Sin Chiai serahkan Cheng Cheng kepada Hotek Siu Baru saja ia kata kepada muridnya itu Kau rawat dia ataukah ia tampak kebutannya Giyok Chin Chu sudah bergerak ke arah pundak kiri dari gurunya Ia menjadi kaget ia tahu Satu kali dua orang itu sudah bertempur Sukar untuk nyelak di antara mereka Tentu saja tidak mau ia izinkan gurunya itu turun sendiri Maka tanpa pikir panjang pula Ia anjot kedua kakinya untuk lompat mencelak ke arah Giyok Chin Chu Buat menyerang dengan tangan kosong Pikirannya Sin Chiai ini cocok benar sama pikirannya Uye Chin dan Kuye Sin Chiai Maka ketiga Suheng dan Sutei ini meluruk bersama Giyok Chin Chu bata menyerang ketika ia tampak ada orang-orang bertempat ke arahnya Ia tarik kebutannya Ia mundur dua tindak Ia baru mundur atau ia rasa ada angin menyambar di atasnya kepalanya Lalu tubuhnya satu orang sampai di arah embon-embunannya Ketika ia tarik kuncup batang lehernya Ia rasai sambaran hawa dingin Lalu di luar tahunya Kopiahnya kena dibetot copot Itulah perbuatan Sin Chiai yang hendak cegah serangannya Karena Uye Chin dan Kuye Sin Chiai cuma berlompatan ke depan imam itu Bukan kepala gusarnya si rasai muka kemala Ia lantas saja menyerang dengan pedannya Dengan gerakannya lingkian pausin atau naga melilit malaikat jahat Ujung pedannya menjurus ke lengan kiri si anak muda Itulah serangan hebat sekali Hampir saja Sin Chiai tidak dapat luputkan diri Ujung pedang cuma menegur ujung tangan bajunya Yang dengan menerbitkan suara keras menjadi terbabat Inilah menandakan bukannya cuma pedang yang tajam juga Iwakang dari si imam sudah sangat sempurna Kapan tubuh Sin Chiai turun ke tanah Bersama dua saudaranya Ia sudah berdiri berbaris di depan gurunya Semua orang kaget dan kagum dengan gerakan Sin Chiai barusan Hampir saja ia dapat gempur batok kepala Giyok Chin Chiai Siapa sebaliknya hampir tumblahkan ujung pedangnya Di igasi anak muda Hanya akhirnya dua-duanya sama-sama tidak kurang suatu apa Cuma yang satu hilang kopiah sucinya yang lain robek tangan bajunya Coba salah satu terlambat Jelakalah dia Bagus akhirnya memuji orang di sekeliling mereka Giyok Chin Chiai andalkan betul-betul ilmu silatnya Ia tahu bok Jin Cheng sangat tersohor Tetapi ia harap orang sudah kurang tenaga dan berkurang kegesitannya Disebabkan usia yang lanjut Maka itu ia naksir benar Melawan jago dari Hoa Sanpe Itu ia percaya Dengan keuletannya Akhirnya ia akan peroleh kemenangan Maka siapa sangka ia kena dipermainkan orang Apapula kapan ia sudah awasi orang itu Ada satu bocah Mungkin umurnya belum cukup 20 tahun Ia malu mendongkol dan gusar Aku nanti bunuh mampus kau dulu Kunyuk kecil Baru si kunyuk tua ia membentak Sambil menuding dengan pedangnya kepada anak muda kita Sin Chiai sambut tantangan itu Itulah memang maksudnya Tapi ia tetap dapat berlaku tenang Suhu, biarlah Teocu dulu yang lawan imam ini Katanya, kalau Teocu gagal Barulah Toa Suheng dan Chiai Suheng yang menggantikan Suhu akur baik jawab Seng Guru yang benar-benar tidak sudi Banyak omong lagi ini Menandakan kebenciannya kepada Giyok Chin Chu yang telengas dan Jumawa itu Asal kau jangan memandang Enteng Teocu mengerti Suhu, sahut Seng Burit Dua-dua Uye Chin dan Kuiye Chin Siapuas dengan sikapnya Sutei Cilik ini Mereka tahu Sutei ini lebih lihai daripada Mereka akan tetapi Seng Sutei suka merendah terhadap mereka Sungguh sukar dicari bocah yang sabar Dan tahu adat sebagai Sintie itu Maka hampir berbareng Suheng yang kesatu dan kedua ini lantas bilang Jangan sungkan Sutei Kau tidak usah main kasihan-kasihan lagi juga Dua saudara ini gusar sangat pada imam itu Giyok Chin Chu juga tetap sama kepala besarnya Tidak peduli musuh berjumlah lebih banyak Begitulah ia jengleki Sintie Kau inginkan Toyamu gunai senjata Atau tangan kosong Untuk antar kau pulang ke Tanah Barat Selagi pemuda kita belum jawab tantangan Atau jenglekan si imam itu Hotek Siu serahkan Kim Cho Akyam pada Akyu Kepada siapa ia kata Kau serahkan ini padanya Akyu Menurut Ia lantas hampirkan anak muda itu Sintie terkejut Akan tampak putri itu berada di antara mereka Hingga ia tercengang Tadinya ia tidak dapat lihat Karena ia belum sempat perhatikan semua kawan di sekitarnya Kau, kau, kata si Nona Yang terus saja tak dapat bicara lebih jauh Saking hatinya sedih Sintie sambuti pedang yang diangsurkan kepadanya Segera ia lompat akan jauhkan diri dari putri raja itu Ketika itu cuaca ada terang Karena kabut baru saja buyar dan matahari merah Perlihatkan diri semua orang Hoa Sanpei berkumpul jadi satu Sedang Bok Jin Cheng terus repot Turuti Bok Siang Tojin Guna bisa tolong semibuhkan sahabat karibnya itu Uye Chin dan Kuiye Sin Sia berdiri di luar kalangan rombongannya Masing-masing siap dengan senjata mereka Masih Giyok Chin Chu tertawa Umpama kata kamu mau maju berbareng Itu pun boleh demikian kejumawaannya Akan tetapi belum sempat ia tutup mulutnya Mendada ada bajangan hitam bertempat di depannya Tau-tau satu lawannya telah sampai dan ujung pedang menyambar ke arah mukanya Maka ia lantas mengebut dengan kebutannya sambil pedangnya di tangan kanan Hendak dipakai menyerang Ia baru bersiap secara demikian Atau pedang lawan sudah ditarik pulang Untuk disusuli dipakai menyerang putah Hingga ia jadi heran begitu muda dia ada Lawan ini demikian gesit dan ancamannya sangat membahayakan Segera ia berkelit ke kiri Sin Chiep tahu orang berjaga untuk segera menyerang Ia bakal diserang di sebelah kanan Maka ia pun terus berjaga-jaga Inilah lihainya kedua jago yang seperti telah ketahui kemana mereka bakal saling menyerang Cuma penonton-penonton yang masih rendah kepandainya Heran mengapa dua jago ini agaknya berlaku lambat Seperti bukannya lagi menghadapi tegangan mereka sama sekali Tidak insyaf suasana justru sangat tegang Bahwa kepuasan bisa terjadi di sembarang saat San Tiong Kun sangat benci Giyok Chin Chu Melihat sikapnya dua orang itu Ia hendak membokong dengan tusukan gaetannya kepada bebokong si imam ceriwis itu Kiam Hao lihat sikap adik seperguruan ini Ia kaget ia segera menarik Apa yang kau hendak lakukan? Apakah kau tidak sayangi jiwamu? Jangan perdulikan aku Aku hendak adu jiwa dengan imam Nurjana itu Tiong Kun membandel imam itu sudah tahu Siow Susyok Lihai Kata Kiam Hao Lah sekarang lagi gunai dayanya yang paling sempurna untuk lindungi diri Maka kalau kau maju sia-sia kau antarkan jiwa Tiong Kun berontak akan loloskan tangannya dari cekalan Suheng itu Jangan perdulikan aku Aku hendak bantu Susyok katanya Ia benci Susyok itu Si Paman Guru akan tetapi sekarang menghadapi si imam ceriwis Lupa ia kepada rasa bencinya itu Nah, begini saja Kiam Hao Kata kewalahan kau Coba dulu dengan senjata rahasia Kali ini Tiong Kun menurut ia siapkan sebatang Kim Chie Piau Dengan sekuat tenaga ia timpuk bebokong jiok cincu Si imam sedang berjaga-jaga dari sinchie Kelihatannya ia tak tahu atas datangnya bokongan Maka girang Tiong Kun Yang merasa pasti serangannya akan berhasil Tapi kapan Piau itu menerbitkan suara nyaring Kiam Hao adalah yang berteriak Celaka terus ia tubruk tubuhnya si nonasan Untuk dibawa jatuh bersama Baru saja si nonasan rubuh Atau Piau-nya sudah mental balik kepadanya Mengarah dadanya Ia tidak lihat Bagaimana caranya diok cincu tanggapi Piau-nya Untuk dipakai menyerang membalas Kalau ia kena terserang Celakalah ia-ia memangnya Sudah tidak berdaya untuk tangkis Atau kelip diri pula Dalam saat mati hidupnya itu Satu bajangan putih berkelebat Satu tangan halus menyambar Pita merah yang menggelauar di gagang Piau itu Hatinya Tiong Kun dan Kiam Ho goncang keras Tapi kapan kemudian mereka kenali penolong mereka Ada Hotek Siu Mereka bersyukur berbareng malu Sampai untuk mengaturkan terima kasih Mereka cuma manggut-manggut Segera setelah itu Giyok Cin Cun dan Sin Cie sudah mulai bergeberak Keduanya sangat bersungguh Keduanya unjuk kegesitan mereka Kalau tadi ia nampaknya lesu Sekarang Sin Cie jadi bersemangat Giyok bin Holi ada Sute Adik seperguruan dari Bok Siang Tojin Maka tak mengherankan Ji Kalau dia gesit luar biasa Apapula setelah lihat musuh demikian gagah Segera ia bersilat dengan Pek Pian Kuyeng Itu ilmu silat mentengkan tubuh bajangan setan Seratus kali berubah Maka berkelebatlah tubuhnya di sekitar tubuh Sin Cie Dengan niatnya jika anak muda itu mulai kabur matanya Ingin dia menikam anggota tubuh musuh yang lowong Sin Cie sendiri ada ahli ilmu silat Pek Pankuyeng itu Ia tidak kasih dirinya dibikin pusing atau kabur mata Ia melayani dengan sama cepatnya tetapi tenang Tak mau ia memberi ketika kepada si imam telengas itu Hingga Giyok Cincu menjadi heran Sesudah ia berputaran sekian lama Ia tidak tampak lawannya jadi lambat atau gelisah Eh, mengapa dia pun seperti mengerti ilmuku ini Pikirnya sesudah mana dia lompat mundur Akan pisahkan diri dari lawannya itu Terus saja dia keluarkan lagi pedang besinya Tia Kiam, yang ia kibasi sambil berseru Kau adalah murid Tia Kiam Bun Maka melihat Tia Kiam ini kau mesti berlutut Sin Cie mengawasi dengan tajam Apakah itu Tia Kiam Bun tegasi dia? Aku belum mendengarnya kembali si imam membentak Jikalau kau bukan muridnya Bok Siang Tojin Kira bagaimana kau bisa mengerti Pek Pian Kuyeng? Karena kau ada muridnya Kenapa kau bukannya anggota Tia Kiam ada di tanganku Maka lekas kau berlutut untuk terima hukuman dari aku Perduli apa aku dengan kau punya Tia Kiam atau Tong Kiam Jawab Sin Cie, yang menyebut pedang besi dan pedang tembaga Giyok Cincu mendongkol dan penasaran dia lantas berpaling kepada Bok Siang Tojin Dia mengerti Pek Pian Kuyeng bukankan telah turunkan itu kepadanya Dengan tanganmu sendiri dia menegur dengan bengis Bong Siang Tojin, Seng Suheng, menggeleng kepala Heran bukan main si rasa muka kemala Ia percaya Suheng itu yang tidak pernah omong dusta Tapi ia cuma berpikir sebentar Atau lantasnya menyerang Pua Hingga pertarungan jadi dilanjuti Sembari menangkis dan menyerang Sin Cie pikirkan kekataan-perkataan imam itu sebagai seorang cekerdas Segera ia ingat Ketika Bok Siang Tojin ajarkan aku ilmu silat Dia mulanya janjikan itu sebagai hadiah adu catur Dia larang keras aku memanggil guru kepadanya Dan kemudian untuk ajarkan aku Pek Pian Kuyeng Ia pakai perantaraan ceng-ceng Kiranya dia telah berpikir jauh sekali Untuk menjaga kejadian seperti hari ini Dia jadilah bukan lagi bergulon denganku Dan sekarang barulah ia ketahui Bok Siang Tojin itu ada dari partai Tia Kiam Bon pedang besi dan pedang besi itu Tia Kiam, ada pedang pusaka dari partai itu Karcna ia ingat ceng-ceng Ia gunai ketika akan melirik nona hee itu Siapa ia lihat Lagi kemung sepotong obat merah dan Ho Tek Siu sedang uruti dia Maka terbukalah hatinya Dia terkena racun Gou Tokau Tek Siu adalah kau cu dari Gou Tokau itu Pasti ia bisa menolongnya Ia berpikir pasti sekali ceng-ceng bakal tertosat Tung saking girangnya Tanpa ia merasa Shin Chie berlaku agak lambat Pundak kirinya bergerak perlahan dari bisanya Inilah ketika yang dinanti-nantikan Giyok Chin Chu Lantas saja imam ini menyerang dengan bengis Shin Chie berkelit Tapi dasarnya lambat Selagi pundaknya bebas Ujung pedang lawan mengenai iga kirinya Semua orang Hoa sampai lihat itu Mereka terkejut Akan tetapi lebih kaget pula adalah Giyok Chin Chu sendiri Si pengerang Sebabnya adalah ujung pedang tidak nancap di iga Tidak melukai daging atau kulit si anak muda Sebaliknya pedang itu mental balik Giyok Chin Chu tidak tahu Shin Chie lelah pakai baju kaos mustika Pemberian box yang tojin Dia menyangka anak muda ini saking lihainya Tubuhnya kejot Tidak mempan senjata tajam Maka ia jadi heran dan kaget Sampai ia keluarkan keringat dingin sendirinya Selama itu Cheng Cheng telah sadar Ia juga telah perhatikan jalannya pertempuran Selagi ia kaget karena lihat Shin Chie kena diserang lawan Ia ingat ia ada bawa-bawa bumbung besi hitam Maka ia rogoh sakunya Ia keluarkan bumbung itu Begitu ia lekas buka tutupnya Ia timpuk si imam lihai Satu benda kuning emas Kecil dan cendek Melesat ke arah Giyok Chin Chu Itulah hular berbisa yang lihai Yang Kim Ye Tok Ke Che E In Go namakan Kim Ji Ye Si anak cemas Binatang ini benar-benar cerdik Sesampainya di atas kepalanya si imam Ia pertahankan diri Ia turun ke bawah untuk pagut imam itu Coba itu adalah lain orang yang disambar ular emas itu Tentu celakalah dia Tidak demikian dengan Giyok Chin Chu Dengan satu kebutan dengan hutim Ia bisa bikin tubuh ular terlibat Ia tidak mengebut lebih jauh akan buah ular itu Ia tahu kalau ia berbuat demikian Lawannya bisa membarengi serang padanya Maka itu ia meneruskan saja Ke bawah untuk lemparkan ular ke tanah Ia sendiri lantas loncat beberapa tindak Sin Chie sedang berpikir keras Dengan ilmu silat apa ia bisa pukul rubuh imam yang lihai itu Kapan ia lihat si ular emas Teradakan saja ia ingat gerakan si ular emas Yang hendak ditangkap hidup-hidup oleh Che E In Go Maka tidak ayah lagi Ia balas menyerang dengan turuti gerak-geriknya Si Kim Chie itu pedangnya lantas bergerak-gerak tak putusnya Giyok Chin Chu melayani sekian lama Segera ia jadi kaget sekali Ia kena terdersat Tidak peduli ia sudah berdaya keras untuk menangkis Buat lindungi diri Ia lihat gerakan orang tidak mirip dengan gerakan ilmu silat yang wajar Ia tertegun Lantas saja ia dapat dibingungkan Hingga berbareng goklisah Ia men mundur terus Sin Chie bermata awas Ia tampak orang mundur bukan sembarang mundur Mundur itu disebabkan kacaunya pikiran dan gerakan Maka sambil berseru Ia memperkeras desakannya Datanglah saatnya ia menebas Ketika orang berkelit dengan mendak Ia menebas kembali Lagi sekali Giyok Chin Chu mendak Akan tetapi ia mendak kurang rendah Atau memangnya pedang menyambar lebih rendah Sanggulnya kena terbabat kutung Menyusul mana kepalan kiri Sin Chie mampir di dadanya itulah tonjokan Hoa San Pei yang lihai Tidak ampun lagi, imam yang lihai ini rubuh terjecengkang Begitu lehernya menyentuh tanah, bertepatan dengan itu ia merasa sakit dan gatel pada lehernya Hingga ia kaget dan heran Di waktu ia jatuh lehernya justru menindih Kim Jiye dan si ular emas itu segera mencatohnya Tidak peduli serangan kepalan Sin Chie sangat keras Serangan itu cuma dapat merubuhkan tubuh tidak melukai Bagian dalam, tidak demikian adalah pagutan si Kim Ji yang berbisa itu Tidak sempat Giok Chin Chiu bangun, bisa ular sudah bekerja Lehernya terus berubah menjadi hitam Hitam juga mukanya Dan sejenak kemudian diarubah tidak bergerak Napasnya berhenti Bila tiga orang yang hendak menangkap Ang Nyo Chiu dapatkan imam mereka rubuh binasa Tanpa pikir panjang lagi mereka putar tubuh untuk lari tunggang langgang turun gunung Mereka bersyukur, karena tak ada seorang Hoa San Pei pun yang mengejar mereka Semua orang menjadi sangat lega hatinya Semua bergirang sekali Tanpa orang yang tak mengagumi si pemuda Malah Bok Jin Cheng pun amat bangga Bong Siang Tojin menghela napas Setelah minta apa mengubur mayat sutuenya Ia pegangi Tye Kiam, pedang pusaka partainya yang dipuja-puja Sesudah itu, sekalian ia tuturkan tentang partai itu yang asing bagi kebanyakan orang Tidak terkecuali Sin Chie Kaum mereka dipanggil Tye Kiam Bun, partai pedang besi Dan Tye Kiam pedang besi adalah pusaka mereka Bong Siang Tojin dan Giok Chin Chiu ini adalah dua murid terakhir Mereka belajar bersama-sama Guru mereka menutup metu di Sichon, Tibet Tanpa mereka ketahui Dengan begitu pedang pusaka mereka pun turut lenyap tak berbekas Pada mulanya, Giok Chin Chiu adalah jujur Akan tetapi setelah guru mereka menutup metu Hatinya berubah Ia jadi binal Ia terpisah dari Bok Siang Tojin Maka dari itu, tidak ada lagi orang yang dapat mengendalikan padanya Ia menjadi imam semenjak masih kecil Ia tidak gemar main perempuan Tetapi sudah berubah sifat Ia jadi pengganggu orang-orang perempuan Perempuan hina dan orang-orang Baik Karena tangkasnya tak seorang pun dapat mi satu awannya Satu kali ia bentrok dengan Bok Siang yang nasihatnya ia tak guberis Namun lantas saja ia putuskan perhubungan Suheng dan Sute Giok Chin Chiu juga tahu bahwa Seng Suheng itu lihai Tak dapat ia melawannya oleh karena itu Ia tidak mau berdiam lebih lama di Tiong Goan Dan segera merantau jauh ke Saacong Sembari melatih terus ilmu silatnya Ia coba mencari pedang pusaka kaumnya Untung baginya Ia berhasil menemukan Tiyekiam Karena mana ia menjadi lebih berani terhadap Suhengnya Menurut aturan Tiyekiam Bun Melihat Tiyekiam Orang mesti memandang seperti menghadap Suheng mereka Atau tegasnya Siapa pegang Tiyekiam Dengan sendirinya dia jadi Ciyang Bun Jin Ahli waris atau ketua Siapapun anggota Tiyekiam pun mesti tunduk pada Ciyang Bun Jin ini Demikian juga sudah terjadi dengan Bok Siang Tojin yang jujur Ia tunduk pada Tiyekiam Ia menyerah atas hukuman yang dijatuhkan Giok Chin Chiu Meski itu tidak adil Bok Jin Cheng menghela nafas Bila ia sudah dengar keterangan itu Kemudian Ketua Hoa Sanpe itu pandang Ang Nyo Chu berlutut di depan orang tua itu Ia menangis Aku mohon dengan sangat Bok Loh Ya Chu suka menolongi suamiku Raktapnya Dulu-dulunya Sin Chie belum pernah ketemu sama Ang Nyo Chu Sekarang dengan perantaraan Anto Anio Ia ketahui Nyonya Serba Merah ini ada istri Ligam Jadi Nso atau Iparnya Ia tahu Ang Nyo Chu gagah Ia kaget dengan permintaan tolong Nyonya ini Kenapa dengan kandah Ligam itu tanyanya G.O.U.S.M.K.W.I. sudah bersekongkol dengan Tat Chu dari Bu An Chiu Berkata Ang Nyo Chu Dengan bekerja sama mereka menyerang San Hei Kuan Gia menggagal dalam perlawanannya Ia mundur dari Pak Hia Ketika itu Song Kung Su sudah mengadu biru Ia mengfitnah Ligam Kun Aku menggat dengan niat cari bantuan Akan tetapi Song Kung Su mengetahui ini Ia segera kirim orang mengejar untuk menangkapku Begitulah aku telah dikejar-kejar sampai di sini Semua orang kaget mendengar orang Bu An telah memasuki San Hei Kuan Sin Chie segera memimpin bangun Nso nya itu Mari kita lekas tolong to aku terlambat sedetik Bisa gagal Katanya Meski ia mengucap demikian Sin Chie toh mengawasi gurunya Dengan tiba-tiba ia ingat Gurunya hendak mengadakan rapat Entah urusan apa yang bakal dibicarakan Ia menjadi sangat gelisah Orang telah berkumpul Sekarang juga aku akan utarakan niatku Berkata Bok Jin Cheng Yang mengerti akan kegelisahan muridnya Ketua Hoa San Pei ini ajak orang berkumpul di dalam gua Ia mengeluarkan gambar Chou Su Lantas ia pasang lilin dan hiu Semua muridnya dititahkan berlutut Hoa Teksiu berlutut sendirian di pojok Diam-diam ia lirik Sin Chie Bok Jin Cheng lihat kau cu itu Ia bersenyum dan berkata Kau berkeras juga hendak masuk Hoa San Pei Sedang sebenarnya dengan kepandaian muka sudah boleh malang Melintang di kolong langit tadi aku tolak kau Kau cuma mundur empat tindak Di dalam kalangan kita kecuali tiga muridku Tidak ada orang keempat yang tangguh seperti kau Baik, baik, baik Kau boleh turut berlutut di sini bukan main girangnya Teksiu Itu artinya ia telah diterima menjadi orang Hoa San Pei Maka ia berlutut di belakang Sin Chie Ia turut Pai Kui akan menghormati Chou Su mereka Setelah semua sudah menjalankan kehormatan Bok Jin Cheng berdiri di tengah kalangan Sekarang ini negara sedang kalut Aku sendiri sudah berusia lanjut Tak dapat aku bekerja lebih jauh Berkata guru ini Maka dari itu pimpinan Hoa San Pei Mulai hari ini aku serahkan kepada muridku yang pertama Uye Chin Uye Chin terkejut kepandaianku kalah dari JT dan Satech Katanya Untuk menjadi Chiang Bun Jin Yang dibutuhkan bukan hanya kepandainya saja Kata Bok Jin Cheng Di sebelah itu yang diutamakan adalah perilaku benar Jujur dan berhati mulia Kau jangan menampik terimalah tugas Bu Uye Chin tidak berani membantah lagi Ia lantas Pai Kui pada Chou Su Lalu pada gurunya Sesudah itu ia terima huin Kep dan kekuatan Hoa San Pei dari gurunya itu Dan yang terakhir semua Sute Keponakan murid juga Murid-muridnya sendiri Segera memberi hormat dan selamat kepadanya Hati Sin Cie lega setelah rapat selesai Ia lantas pamitan dari gurunya Dari Bok Siang Tojin juga Begitupun dari semua suhengnya dan yang lain-lain Untuk ia turun gunung guna tolongi ligam Adik Cheng Kau rawat diri di sini Habis menolong Saudara Li Aku akan segera balik kembali Pesannya pada Cheng Cheng Metunona Hei E menjadi merah air Matanya lantas menetes butir demi butir Hatinya panas karena melihat Akiu berada di atas gunung Akan tetapi sebelum ia dapat mengatakan sesuatu Akiu sudah bertindak kehadapannya Enci Cheng Kau toh sudah tidak membenci aku pula Bukan katanya dengan sebat mengangkat tangannya Yang tinggal sebelah dan membuka karpus kulit yang menutupi kepalanya Hingga segeralah terlihat satu kepala gundul Bersih dari lambutnya yang tadinya hitam dan bagus Suwon Putri ini sangat berduka untuk nasib kerajaannya Untuk kemalangannya yang menimpa ayahnya Untuk peruntungannya yang buruk Di sebelah itu ia tahu cintanya Xin Cie kepada Cheng Cheng Maka dari itu tanpa ragu-ragu ia menjadi nikoh Hal ini mengherankan semua orang Melihat itu, Cheng Cheng malu sendirinya Sedang Xin Cie pikirannya jadi kusut Karena ia bersesah hati untuk Putri Raja yang tadinya cantik dan jelita itu Mereka diang semua Boks yang tojin turut bicara Nona ini tadi telah bersedia mengorbankan dirinya untuk menolongi aku Aku mesti hargakan budinya Katanya, seumur hidupku, aku si imam tua belum pernah menerima murid Maka justru sekarang partai ku sudah bersih Apabila kau tidak buat celaan Nona sukalah kau terima beberapa pelajaran dari aku Akiu Girang bukan buatan untuk tawaran itu Hingga ia lantas berlutut di depan guru yang baru ini Justru ini yang membuat ia di belakang hari Menjadi satu pendekar wanita di permulaan kerajaan Cheng Karena Kam Hang Chai, Tek, Taikan, Insu Nyo dan lainnya adalah murid-muridnya yang gagah dan setia pada kerajaan Beng Sampai di situ Xin Cie turun gunung untuk tolongi Lidam Kecuali Ang Nyo Chu, Ho Pek Siu dan lainnya Juga Cheng Cheng turut padanya Nona ini mengatakan bahwa ia sudah cukup kuat Memang, setelah urusan Akiu menjadi terang baginya Hatinya lega sekali Ia segera merasa segar bukan main Pertolongan Tek Siu adalah yang berarti sangat besar untuknya Ia percaya, selama di perjalanan kesehatannya bakal pulih Xin Cie tidak menghalangi si Nona hendak turut serta Nyala kemudian, rombongan penolong ini terlambat datangnya Liga merlah dihukum mati oleh Giamong Hingga Xin Cie mesti tangisi saudara angkat itu Tentang Ang Nyo Chu, tidak usah diterangkan lagi bagaimana kagetnya Bagaimana hatinya terluka Dia pun adalah istri yang sangat setia dan lagi pula mencintai suaminya Xin Cie lantas cari mayatnya Ligamu untuk dikubur dengan baik Pada hari itu, ketika anak muda kita ini serta rombongannya bersembah yang di kuburan Ligam Ia dapatkan satu orang dengan kopiah dan pakaian putih semua Menangis seorang diri sambil menghadap ke utara Ia jadi heran, ia dekati orang itu untuk tanya si dan namanya Segera ternyata orang itu adalah yang belasan tahun dulu ia pernah jumpakan di gunung Loh Yasan Sebab dia adalah Hon Tiau Chong Hanya sekarang orang Si Hon itu Telah tambah usianya dan wajahnya pun telah berubah banyak Di waktu kembali ke rumah penginapan Xin Cie ajak Tiau Chong Mereka bersantap dan minum arak bersama Banfe mereka bicarakan Hon Chow Tiong merasa sangat terharu Hingga ia menulis syair peringatan untuk Xin Cie Setelah mana ia pamitan dan pergi hatinya sudah jadi sangat tawar Xin Cie pun turut lenyap kegembiraannya Mari kita puyang, ia ajak kawan-kawannya Mereka pulang ke Hoasan segera juga dengan tiba-tiba Xin Cie ingat peta yang ia terima dari Pidar, si orang militer asing Iyalah peta dari sebuah pulau, Helam Kenapa aku tidak pergi ke sana untuk berikhtiar pikirnya Malam itu pemuda ini berada bersama dengan Ceng Ceng Mereka duduk berendeng di atas sebuah batu besar Tidak banyak yang mereka katakan Karena hati mereka sudah bersatu Wajah merekalah yang lebih banyak mengutarakan sesuatu Satu pada yang lain Aku ingin berlayar ke Helam Kau setuju bukan kemudian Xin Cie tanya si Nona Suasana di sini sudah tidak cocok lagi untuk kita di pulau itu Kita dapat berikhtiar pasti sekali Kita akan pergi beramai-ramai Supaya dapat kita berkumpul terus Pemuda ini awasi kekasihnya Dan Sip Cimudi pun membalas pandangannya Aku setuju Berkata si Nona Hampir tanpa berpikir satu lagi Bagus seru si anak muda Selesai ini mereka terus bersama menikmati Sang malam yang sungi Sampai setelah lewat banyak waktu Mereka kembali untuk beristirahat besoknya Xin Cie utarakan cita-citanya kepada semua kawannya Ia tanyakan pendapat mereka Nyata Hotek Siu Ang Niu Chu dan yang lainnya pun setuju Maka putusan lantas diambil Malah mereka lantas mulai bersiap sedia Xin Cie minta bantuan Ang Seng Hei untuk mengumpulkan Cheo Chong Siu Beng Teg Hwi ayah dan anak Cheo Wan Jie dan suami Si Tian Kong O Kuin Lem dan lain-lainnya Orang gagah dari tujuh provinsi Malah ia pun dapat persetujuan Ketua dari Cip Cap Ciepto 72 pulau Yang suka turutia Maka pada suatu hari yang lelah ditetapkan Rombongan yang besar ini dengan terbagi dalam beberapa kelompok Mulai berangkat menuju Helem Laut Selatan itu Dimana mereka berkat kekerasan hati mereka Telah beruntung berhasil mendirikan semacam daerah berpengaruh Hingga helem dapat dibuka Dibangun menjadi satu dunia baru Tamat